Intro Anda kembali di Breaking News TV One bersama saya Putri Winda Sari Pemirsa sidang kasus peredaran narkotika untuk terdakwa Dodi Prawiran Negara hingga saat ini masih berlangsung di pengadilan negeri Jakarta Barat dimana pengacara atau kuasa hukum dari Dodi Prawiran Negara menghadirkan 4 orang saksi meringankan yakni ada ayah dari Dodi, yakni Maman Supratman ada istri Dodi, yakni Rahma Dharma Putri ahli hukum pidana dan ahli psikologis klinis dan saat ini kita dengarkan bersama pemeriksaan 2 saksi yakni ayah dan istri Dodi Prawiran Negara yang melaksanakan perintah itu terdakwa? Pak Dodi Pak Dodi terdakwa? Nah terus kok sampai diri tangkap di Jakarta itu dia cerita gak terdakwa? cerita karena sabu itu disuruh sama Pak T. Minahasa dibawa ke Jakarta untuk dikasihkan ke Linda jadi kalau Pak Dodi bilang ya ayah bawa ke Jakarta ayah maunya itu kasih ke Bulinda semua Anita maaf waktu itu masih nyebutnya Anita dikasih ke Anita semua yaudah selesai tugas ayah oh tugas Pak terdakwa itu selesai? ya hanya mengantarkan itu barang Pak TM ke Linda sudah maunya Pak Dodi seperti itu tadi kok disebut-sebut masalah ada penyerahan uang penyerahan uang itu apakah uang itu ada kaitannya dengan apa yang dilakukan Pak terdakwa tadi itu? iya karena itu diminta sama Pak Teddy untuk menghilangkan uang jadi jangan sampai ada kata-kata uang uang yang diberikan, yang diserahkan ke Pak Teddy itu jangan sampai ada karena kalau itu ada nanti Bapak jadi bandar dan Mas Dodi itu jadi pengedar uang yang diserahkan ke Pak Teddy oleh terdakwa iya yang sebesar 300 itu di dalam paperback jadi gak kelihatan bentuknya itu uang bilang aja itu gelang yang gelang yang mau dikasih dari Dodi ke Pak Teddy Minahasa saksi tahu dari mana itu? dari Bu Merti bisa menyampaikan seperti itu? dari Bu Merti dari Bu Merti? iya dan saya sempat merekam juga percakapan saya sama Bu Merti yang untuk masalah penukaran itu masalah uang? saya video call masalah uang? iya apakah terdakwa juga menyampaikan itu ke Pak saksi masalah uang juga? iya apa yang disampaikan terdakwa? uang kenapa Pak Teddy gak mau mengakui padahal uang itu sudah diterima sama beliau? sudah diterima? sudah diterima sama Pak Teddy uang yang tadi saksi sampaikan yang ada di dalam paperback itu iya yang sudah diganti dolar Singapur Pak Dodi bilang dolar Singapur ya? dolar Singapur ini? iya sudah diterima oleh Pak Teddy? sudah diterima oleh Pak Teddy itu terdakwa yang disampaikan? iya waktu itu diceritakan kapan itu disampaikan? waktu saya pertama kali bertemu dengan Pak Dodi di Polda Metro waktu saksi menjenguk terdakwa di Polda Metro dolar Singapur? iya saksi ini saksi juga kan suami ya banyak kalau teman-teman terdakwa itu saksi juga banyak kenal? teman-teman enggak mungkin yang slating aja sampai yang pernah berdinas kalau teman-teman kayak montir mobil gitu ada yang kenal? kenal kenal siapa? mas Adi siapa? Adi apakah yang namanya Adi? Fatullah itu? Fatullah Fatullah Adi Fatullah Adi ya betul ya? iya itu temannya terdakwa? iya yang biasa ngurus mobilnya Pak Dodi ngurus mobilnya Papa sama adiknya sering-sering datang ke itu? sering datang ke rumah di Depok saksi? lebih seringnya ke Cimahi oh sering ke Cimahi karena bengkelnya Mas Adi ada di Bandung tapi dia tinggal di Jakarta? enggak tinggal di Bandung pernah enggak dalam kurun-kurun waktu bulan-bulan ya kurun waktu antara Januari eh Januari Juni sampai dengan September itu si Fatullah datang ke Depok? iya datang diminta oleh Pak Dodi untuk datang ke Depok karena mau mengantar Pak Dodi mau menemanin Pak Dodi perjalanan darat dari Jakarta ke Bali oh jadi Fatullah ini datang dari Cimahi ke Jakarta di bulan-bulan itu ya? iya terus dia nyupirin Pak Dodi kalau yang nyetir kayaknya Pak Dodi karena Pak Dodi mau nyoba sendiri mobil ini bisa sampai sejauh mana gitu pernah cerita enggak? terdakwa itu pergi memerintahkan Fatullah untuk menukar uang katakanlah atau membeli apa gitu enggak 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 pernah enggak pernah saya balik lagi iya pada saat ada temen terdakwa datang Doni tadi ya iya dari Polda Metro ya iya Bang Doni itu saksi ada di rumah? ada kapan itu? malam sekitar setengah tujuh setelah maghrib setengah tujuh atau jam tujuh saya lupa pastinya setelah maghrib? iya ketemu dengan terdakwa? saya papasan karena saya dari arah kamar menuju dapur dapur itu melalui ruang tengah itu harus melalui dapur dulu jadi saya papasan disitu pada saat itu terdakwa ada di rumah? ada selesai sholat waktu itu selesai sholat? iya Doni datang sama siapa? maaf Pak Doni tadi itu yang dari narkoba Pak Doni datang bersama siapa? waktu itu masuk sendiri sendiri masuk? iya Bang Doni masuk sendiri langsung ke ruang tengah ruang TV disitu ada papa langsung ketemu sama papa ngajak ngobrol salaman sama papa waktu itu saya kembali lagi ke kamar Pak Dodi lagi ganti celana pendek jadi celana panjang setelah itu keluar pergi sama Pak Doni tadi saya dengar ada samsul juga ya? samsul ma'arif itu masuk sebelum saya kembali ke kamar itu saya lagi duduk di dapur samsul ma'arif masuk naik ke atas itu sama dua orang cuma saya lupa mukanya pokoknya dua orang dua orang jadi bertiga yang naik ke atas iya waktu itu ada ada yang lain gak? artinya disamping ada petugas polisi disitu ya ada yang lain gak? kayak lingkungan setempat atau apa? siapa? maaf kayak ketua lingkungan setempat dipanggil gak ada? oh gak ada gak ada? gak ada hanya petugas polisi yang ada iya itu samsul ma'arif itu kalau pulang bersama Pak Dodi apa ya? tinggal di rumah depok itu disitu juga? enggak samsul ma'arif ada rumah sendiri di yakarta oh ada rumah sendiri iya kalau si Fatullah tadi? kalau mas Adi nginep di rumah oh jadi Fatullah itu tadi Fatullah Adi kalau datang ke dipanggil itu yang nginep di rumah iya terdakwa ya rumah rumah saksi ya iya jadi kalau dia pergi ya ikut pergi gitu apa bagaimana itu? kalau pergi ikut pergi tapi kalau memang lagi pergi sendiri ya Mas Adi tetap di rumah cukup cukup lah iya iya karena masih ada dua ahli lagi kepada Pak Maman saksi Pak Maman dulu Pak Maman silakan Pak silakan langsung pertanyaan apakah di kepolisian dikenal adanya perintah lisan dari atasan kebawahan itu itu ahli menjawabnya ini saksi yang meringankan apa kira-kira yang meringankan terdakwa keberatan penuntut umum tapi memberatkan misalnya silakan yang lain jangan tanya pengalaman pengalaman saudara saksi pengalaman saudara saksi ada gak dikenal gak itu perintah lisan dari atasan kebawahan ada ada untuk bu sama dari